Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ruzdi dengan name 202053158 Di sini saya akan mempresentasikan contoh penggunaan OLEP dengan aplikasi Tableau Sebelum kita masuk ke partek, saya akan menjelaskan sedikit apa itu OLEP OLEP atau kepanjangannya Online Analytical Processing adalah OLEP adalah perupakan software yang menampilkan analisa multidimensional dari physical data store Seperti data warehouse, data mat, maupun centralized data store yang memiliki volume data yang sangat besar Multidimensional model data yang memungkinkan dilakukan oleh analisis yang bersifat kompleks dan query khusus OLEP menggabungkan informasi dari beberapa sistem dan membuat forecast atau prediksi Dan OLEP tidak hanya menyajikan pertanyaan operasional seperti apa dan siapa Tapi juga memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban dari satu kondisi tertentu atau what if Baik, saya akan masuk ke prakteknya Yang pertama kita akan mengakses datanya dulu Database-nya melalui link data source-nya yang setelah disediakan Setelah kita mengakses link-nya, ini adalah daftar contoh database yang akan kita gunakan Di sini saya menggunakan salah satu database yang menggunakan Microsoft Access Yang ini Saya klik download Kemudian setelah terdownload Kita akses Sebelum Sebelumnya kita Relasikan dulu Untuk database-nya Dan di sini kebetulan database-nya telah saya relasikan sebelumnya Di sini Ini adalah bentuk relasinya Kemudian kita klik save Oke Sebelum kita melanjutkan Kita download dulu Tools untuk mengelola data warehouse-nya nanti OLAB-nya Yaitu table Dari link yang sudah disediakan Kita klik Di sini sebelumnya Sudah saya download aplikasinya Dan Ingat Sebelum kita menggunakan aplikasi Kita harus mendaftar terlebih dahulu Di sini sudah terdapat Aplikasi saya Di sini kita dalam mode trial Yang diberikan dari Developer tableau-nya Yaitu 14 hari Kemudian kita continue trial Sebelumnya kita Sebelum melanjutkan Kita harus Mengintegrasikan data Sesuai dengan database kita yang tadi Yaitu di sini saya menggunakan Microsoft Access Kemudian kita pilih file kita Di sini file yang sudah saya olah tadi Kemudian open Di sini Kita akan Melakukan Praktek Contoh data warehouse tersebut Yang pertama di sini saya tarik dulu Tabel TR penjualannya Ini adalah Bentuk Data yang ada di dalam database P minimat tadi Ini saya klik TR penjualannya Kemudian saya relasikan Ke beberapa table Untuk saya tampilkan datanya Yang pertama MS cabang Kedua MS produk Ketiga MS kota Yang ke Sorry Kita back dulu MS kota Kita tarik ke sini Kemudian MS kategori Dan yang terakhir MS provinsi Oke Setelah table-tabel ini Terrelasi semuanya Kita pergi ke worksheet kita Yaitu dengan mengeklik Yang Worksheet di bawah ini Nah di sini kita akan mempraktekkan Contoh data warehouse nya Di sini kita ambil contoh Misalnya Kita ingin menampilkan Transaksi Di cabang mana saja Dan tanggal berapa saja Tanggal transaksi Kita masukkan terlebih dahulu Di kolom Kemudian Nama produk Nama produk Kita masukkan Ke row nya Nah setelah menambahkan Nama produk Kita tambahkan Jumlah pembelian Kita tarik ke sini Dia sedang menghitung query nya Sedang melakukan proses Kemudian Kita Ubah menjadi text Oke Di sini kita dapat menampilkan Tanggal Bulan Tahun Kapan saja Yang ingin kita ambil datanya Misalnya ini Saya contohkan Per month Per bulan Di sini Daftar penjualan Per bulannya Kemudian Saya coba Tambahkan nama kota Cabang 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 Saya coba Masukkan Nama cabang Di sebelahnya Oke Dia sedang menghitung query Nah Di sini Data yang sudah ditampilkan Ini Tanggal transaksinya Kapan Bulan-bulannya Ini jumlah transaksinya Nama-nama produk Dan ini Nama cabangnya Di sini misalnya Contohnya P minimark Jakarta Pusat Ini tampilan datanya Kemudian Ada P minimark Surabaya Oke Baik Sekian dari Presentasi saya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih